Presiden Jokowi Dodo dan rombongan meninjau langsung proses renovasi stadion Sijalak Harupat yang sudah rampung menjelang pagelaran Piala Dunia U17 di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jokowi menuturkan renovasi stadion meliputi perbaikan tempat duduk, rumput lapangan, ruang ganti pakaian, hingga perbaikan akses jalan menuju stadion yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Presiden Jokowi Dodo juga menyaksikan proses seleksi pemain timnas Indonesia U17 yang bertempatan di lokasi yang sama. Jokowi mengatakan akan ada seleksi menyeluruh yang nantinya dilakukan di 10 kota besar di Indonesia. Saya senang proses renovasi telah selesai, tetapi juga nanti masih dulu pernah dicek oleh FIFA, tapi akan ada proses ulang lagi dari FIFA untuk yang U17, karena yang kemarin dicek untuk U20. Ini yang sudah diperbaiki, baik seat-nya, kemudian rumputnya, kemudian lampunya, tolet-nya, tempat ganti pakaian, akses keluar masuk stadion maupun keluar masuk jalan arupat, semuanya detail dilakukan oleh Kementerian PUPR. Dan untuk U20 kemarin ini sudah layak untuk dipakai, tapi untuk U17 masih ada proses perbaikan lagi, karena memang ini beda. Jadi mungkin jahit rumputnya tetap dilakukan. Yang kedua, proses seleksi. Saya senang bahwa akan dilakukan proses seleksi di 10 kota, yang nanti ini apa, tadi saya tanya Coach Bima, Sakti, berapa yang diseleksi? Hari ini 187 pemain yang nanti akan diambil, enggak tahu, kalau bagus semua ya diambil 187. Satu, dua, tiga, gitu diambil. Saya kira proses-proses seperti ini yang saya harus memberikan apresiasi kepada PSSI yang memberikan kesempatan kepada anak-anak muda kita untuk bisa ikut berpartisipasi di Piala Dunia U17. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.